selamat menikmati kita bakal lihat ya apa aja karakter yang di build kalau diperlihatkan kalau enggak nanti kita bakal coba untuk melihat ya cuy karakter terkuat yang dimiliki oleh Big Bapak ini oke karakter terkuatnya masih dipegang oleh ya si Kabuto dan Kabuto ya Kabuto terkuatnya di server 69 ini cuy BP itu 12,9 juta oke 12,9 juta ya nggak terlalu besar ya cuy malah kalah lebih besar sama di server gue server 17 oke dan kita lihat dulu disini ya untuk Kabutonya gila cuy Kabutonya disini HPnya 15 juta ya cuy dengan BP 12,9 juta total HPnya 15,1 juta wow dengan awakadet bintang 5 limit break bintang 5 kipsek bintang 3 cuy ya alias udah ultra ultimate kemudian isinya juga bintang 6 dan ini pake set sekolar kayaknya cuy ya oke jadi set sekolar ini ya misalkan trigger block ya blocknya aktif maka bakal ini ya ngeheal sebanyak 10% dari damage yang diterima oke mantap HP persentase semua cuy HP persentase semua dan nggak ada yang substat atau nggak ada yang equip warna merah cuy kemudian untuk buff gearnya disini cuy buff gearnya itu 35% HP ya dan 3 bonus persentase ditambah 1 bonus persentase ditambah attack bonus kemudian untuk grapplernya HPnya 3 block rate 1 rate defense 1 untuk dragonnya ya ada ini cuy ada substatnya ya convert 60% ya dari block ya gila cuy block damage into HP gila 60% block jadi HP ya kemudian disini HPnya 2 ya HPnya 2 attack 1 defense 1 masih kurang 1 HP cuy dan untuk sigilnya sigilnya itu vitality level 7 3 piece oke vitality level 7 3 piece dan support level 6 3 piece oke makanya HPnya itu mencapai 15,1 juta ya karena terbantu oleh talent atau sigil cuy kemudian sih untuk ranking 2 nya di server 69 ini dipegang oleh sapiras dengan metal baitnya yang sudah limit break bintang 5 awaknetnya masih bintang 4 total attacknya 2 juta wow total attacknya 2 juta awaknetnya level 2 cuy kipsacknya gila kipsacknya bintang 4 anjir kipsack metal baitnya bintang 4 otomatis ini bintangnya aktif semua ya cuy kemudian disini insignanya level maksimal dan oke sorry kemudian untuk equipnya dia menggunakan set primal ya attack crit oke bonusnya yang crit ya ini attack attack persentase bonusnya crit GGWP cuy attack attack persentase bonus crit 4,5% kemudian untuk celananya attack attack persentase kemudian untuk kasesorisnya attack attack persentase juga dan ini untuk kakinya ya disini untuk sepatunya itu attack attack persentase subsatnya attack HP karena sudah merah cuy ya karena sudah equip berwarna merah oke equip warna merah level bangke level 104 gila loh level 104 equip warna merahnya jadi dipokusin ke 1 equip ini cuy total attacknya 2 juta wow mantap banget dan untuk buffnya disini kita lihat ya attack bonus 3 attack 1 rate defense 1 untuk duelistnya attack attack 3 resist 1 HP 1 dan untuk kelas S attack 3 bonus damage dan untuk sigilnya disini ya level 71 kemudian level 62 dan vitalitynya level 61 level 52 oke mantap cuy itu untuk metal bednya ya total attack 2 juta GGWP cuy untuk metal bednya mantap banget ya attack 2 juta oke ranking 3 nya kabuto ya kabuto 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 oke ya ranking 17 baru metal bed lagi jadi tetep ya paling banyak ngebutuh kabuto 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 dan cuma nyempil 1 boros di ranking 21 cuy nyempil 1 boros di ranking 21 dan sekarang kita bakal coba untuk pertarungan akun big papa let's go oke guys dan ini dia ya pertarungan menggunakan akun big papa ya cuy di endless battle zone kita lihat begini cuy untuk speednya melawan si orbit ini ya untuk speednya itu kalah ya cuy karena tidak ada yang menggunakan buffer speed ya sekarang ya untuk buffer speed ini pada jarang digunakan lebih pada menggunakan full tanker atau HP atau attack attack persentase kita lihat ya orbit ini kalau misalkan dilihat dari tenacity nya atau super tenacity lebih diuntungkan cuy ya cuma gak tau di pertandingan akhirnya kayak gimana cuy oke dan kita lihat begini oke ini tar dulu tar 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 buat lihat dulu cuy untuk orbit ini ya si boros itu masih awaknya level 1 cuy awaknya level 1 sedangkan bapak boros sudah awaknya level 2 kemudian kill emperor nya juga awaknya sudah level 2 ya cuy kayaknya untuk si kabutnya juga sama awaknya level 2 cuy jadi 3 esresapis awaknya level 2 dan cuy gak tau untuk metal baitnya di papa ini gak tau level 2 atau level 1 untuk awaknya dan untuk keepsake nya kayaknya udah berkeepsake alias retornado cepet banget anjir udah mati aja 2 karakter mirip orbit cuy udah mati aja kena bantayan di papa cuy oke dan ini dia savage tornado oke nice 4,5 juta tuh damagenya dari orbit wih di 12 juta bos 12 juta oke dihajar lagi disini tuh chaos dancer bam kita liat damage nya berapa damage nya 14 juta lumayan lah cuy 14 juta ya damage nya gila nobody aja 18 jutaan ini bis papa 14 juta sadis juga damage nya oke dan kita liat nih pertandingan gue males ujung-ujungnya kalau gak metabat metabat pasti kabuto kabuto ada ujung-ujungnya cuy kita liat dari sini di tendangan mau cuy sekarang itu pada metanya tuh balik lagi menggunakan goketsu ya karena goketsu itu ngasih ya ngasih buff buat temen sebaris ngasih tenacity sama heal rate gitu cuy jadi makin kembal makin kenteng juga ngeheal nya contoh buat si metalbat metabat banyak yang dikunyakan sekarang satu baris sama goketsu oke dan sisa satu karakter aja disitu ya sisa si metalbat oke apakah metabat bisa ngecombo lima karakter oke dan balik lagi cuy kabutonya ya karena sudah wakenet level 2 cuy wakenet wakenet level 2 itu eh wakenet level 2 ya iya betul wakenet level 2 cuy kalau level 2 itu jadi balik lagi cuy kalau setelah ini ya 4 ronde balik lagi cuy kabutonya kalau udah meninggal cuy lagi sekarang 1 lawan 4 1 4 1 5 ini 1 lawan 5 ya 1 lawan 5 apakah bisa ngecomback cuy apakah bisa ngecomback atau enggak bisa ya cuy kayaknya beda jauh untuk BP nya ya tapi sih gue liat beda jauh untuk BP nya cuy sama Bif Papa ya mantan akunya gelius bukan kaleng kaleng ini tapi kerenceng juga ya dibuat sama si Brando nya cuy BP nya sekarang udah 70 juta mantap banget loh oke dan dia 481 ya dan sekarang kalian bakal digiling si metal bat nya ini bakal digiling ditendang dulu masuk eh enggak masuk indurinya bos indurinya enggak masuk oke dan pertandingan berakhir ya betul BP nya jauh banget ya oke dan sekarang kita bakal coba ya untuk melihat di arena cuy ya dari top 1 sampai top 10 ya jadi servernya Big Papa atau X Gelius ini kita bakal coba untuk melihat ya top 1 sampai top 10 itu menggunakan meta apa sekarang apakah masih banyak yang menggunakan buffer speed atau enggak cuy gue juga penasaran ya karena sekarang metanya udah mulai berubah oke ranking 1 nya dipegang oleh Big Papa dengan total BP 69 juta cuy dengan sekuat seperti ini ya Boros kemudian Goketsu Kabuto kemudian Kill Emperor Metabet dan Shibom ya tidak menggunakan ini cuy tidak menggunakan ya tidak menggunakan buffer speed atau si Sonic ya kemudian ranking 2 Sapiras kita lihat Sapiras juga sama ya tidak menggunakan buffer speed ya kalau si Big Papa menggunakan Goketsu kalau Sapiras menggunakan Watched Domain ini salah satu limited yang masih berguna sampai saat ini ada Goketsu ada Watched Domain kemudian ranking 3 Sam 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 kita lihat Sam Sam sama metanya seperti yang digunakan oleh Sapiras menggunakan Watched Domain oke sisanya sama aja Metal Bat Kabuto Boros Shield Emperor kemudian ranking 4 Krusty kita lihat Krusty juga sama menggunakan Watched Domain wow ini sampai ranking 4 belum ada yang menggunakan buffer speed oke ranking 5 ranking 5 malahan dia menggunakan Amaimas buffer speed nya menggunakan Amaimas oke dan kayaknya dia bakal menunggu King SSR Plus sudah terlihat disini tulisan King SSR Plus jadi dia bakal ngambil SSR Plus King kayaknya kayaknya kita lihat aja nanti kemudian ranking 5 disini menggunakan Ama yang tadi ya ranking ranking 6 nah ranking 6 dia menggunakan Sonic dia menggunakan Sonic ranking 7 menggunakan Sonic Tentopegetarian Tentopegetarian ini untuk penggantinya Goketsu LTE dan kemudian bawa si DK kemudian ranking 8 sudah tidak menggunakan buffer speed lagi ranking 9 menggunakan buffer speed jadi sedikit banget yang menggunakan buffer speed di ranking 10 mungkin ada 3 atau 4 pemain itu yang menggunakan buffer speed Sonic sisanya pake Goketsu Watchdogman dan Amaimas ada satu player oke jadi mungkin untuk videonya belum bisa cukupkan sampai disini thanks for watching and see you next video ciao selamat menikmati